Intro Oke, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di podcastnya Semap Episode ke 10 Kemarin aku nonton film Judulnya Social Dilema di Netflix Itu bagus banget talking about Social Dilema, jadi Social media itu punya Semacam Artificial Intelligence dan dia nyatat Apa yang kita tulis, jadi kalau kita Nulis tentang cartoon movie Maka yang muncul adalah itu Sebaliknya kalau kita nonton tentang adegan kekerasan Maka yang muncul juga algoritmanya Juga adalah itu, jadi ini sangat Sangat dangerous, terus aku juga Baca beberapa Literatur bahwa otak manusia itu selain Ada new cortex yang di depan, kita punya reptilian Brain yang kecil, dan itu Fungsinya untuk reflect, nah biasanya orang Yang kekencangan reptilian brainnya Dia bakal jadi latah, jadi ketika ada Informasi semacam head speech di media Dia akan jadi latah gitu Dan tiba-tiba kaget dan akhirnya Nyebari informasi dengan tidak benar Oleh karena itu episode 10 ini spesial Saya mengundang bintang tamu guru kita semua Bapak Dr. Sumadi Assalamualaikum Bapak Assalamualaikum Sehat Pak? Alhamdulillah Sehat-sehat Aduh maaf ini Pak Bapak ini sengaja di selesai kesibukan Beliau yang begitu sangat sibuk Selain dosen dan lain-lain Undang di podcast 10 spesial Jadi haturnuhun Pak atas umping Sami-sami Ini Pak berbicara tentang tadi Pak Tentang sosial media khususnya Tapi lebih umumnya mungkin tentang Moderasi ya Pak Tentang bagaimana kita bersikap Wasaton, wasatiyah di Era sekarang ini Terutama di sosial media Karena banyak sekali Head speech dan lain-lain Dan opini-opini miring Dan orang cenderung latah gitu Pak Membagikan opini-opini yang mungkin Tidak sohi Tapi secara umum Moderasi itu seperti apa sih Pak Moderasi itu? Iya Terima kasih Kang Zam-zam ya Memang Moderasi ini sesuatu yang sangat penting Untuk kita maintenance Untuk kita pelihara Oke Karena sekali lagi Moderasi itu bukan artefak Artinya sekali Bahwa bangsa Indonesia itu adalah Kulturnya moderat Kemudian itu akan selamanya begitu Oh jadi tidak statis seperti Kata bapak tadi artefak gitu Pak Iya tidak statis seperti itu Maka harus terus di maintenance Oke Karena begini Survei dari Pew Research Center Tahun 2015 Ternyata Ada sekitar 45 Negara Dan itu Setara dengan 65 Persen penduduk dunia Itu surveinya Masih menempatkan Ya Tindakan-tindakan Tidak moderat Khususnya berlandaskan agama Menjadi Permusuhan Antara anggota masyarakat Dan negara 65% Tinggi sekali Tinggi sekali Jadi masih Masih Ada di wilayah Di berbagai negara Nah Indonesia tahun 2020 Kita bersyukur Termasuk Mulai Termasuk sangat Bagus dan sangat tinggi Moderasinya Jadi di angka 79 lebih Begitu Di antara negara-negara Di dunia Oke Jadi kalau kita berpikir Bahwa ini masalah intern Oh ternyata ini masalah global Masalah global Oke Dunia Itu Apa ya Pak Mungkin karena faktor Apa ya Karena mungkin tadi datangnya dari Saya bilang apa ya Religion atau apa Pak Mungkin karena Terlalu tekstual Atau bagaimana Pak Nah sebetulnya Indonesia itu Tadi saya sudah sampaikan Negara yang Berbasis Budaya moderat Budaya moderat 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 disini itu artinya Saling menghargai Saling gotong royong Saling tolong menolong Saling menjunjung hak-hak Antara sesama Itu Itu asli Indonesia Bukan Transperan Bukan Apa namanya Sumber Dari luar Makanya dalam Secara antropologis Kita punya Apa yang disebut dengan Salamatan Salamatan itu Bagian dan penting Secara antropologis Moderasi Bangsa Indonesia Dan itu kita harus bangga Karena tadi Bapak bilang Itu lahir Lahir Apa ya Pak istilahnya Tidak-tidak Diinfluen dari Barat Ya Pak Tidak-tidak Kita punya culture yang Sebetulnya aslinya sudah Moderat gitu Pak Dengan tadi Terus salamatan Segala macam Saya ingat Pak Waktu kecil tuh Salamatan tuh Lahiran salamatan Tujuh bulanan salamatan Terus apalagi Mungkin nanti pas ada dua tahun Ada among-among salamatan juga Di sepitan salamatan Nikah salamatan Meninggal salamatan Meninggal salamatan Tujuh linten Selamatan terus Selamatan Jadi salamat Karena moderat itu Artinya salamat Semua selamat Tidak ada yang celaka Betul Itu kata kuncinya Nah dalam era digital sekarang juga Menurut saya Kita semua juga harus Menempatkan Paradigma itu Ya Cara berpikir dan Cara bertindak seperti itu Agar Semua selamat Tidak ada satu sama lain Membuat stereotif Tadinya headspace Kemudian juga Menjatuhkan Jadi jangan hanya berpikir Zero sum game Saya menang Yang lain mati Nah dalam kultur moderat Sesuatu yang sangat Kita tidak sukai saja Kita harus menghargai Tapi tentu Yang tidak ada unsur Ipsad Atau destruktif Merusak Nah ini agak ironi Maksudnya karena Sebetulnya kita punya Hitoh moderasi sendiri Makanya agak ironi Ketika kaum milenial sekarang Atau mungkin teman-teman Yang baru memegang Sosial media Kok kita jadi Gampang ke trigger Untuk ngobrol hal buruk Karena sebetulnya Sebetulnya budayanya kita Culture-nya kita Mengajarkan untuk Salamatkan itu ya Pak Jadi Ini kira-kira faktornya apa Yang menjadi Ketimpangan Nah salah satunya Memang dunia digital itu Memang dunia yang terintegrasi Kecepatan informasi itu Tidak ada batas lagi Tidak ada durasi lagi Jadi kapanpun Siapapun Dimanapun Orang bisa menerima Informasi dengan cepat Nah kelemahannya Itu dianggap sebagai Sesuatu pengetahuan yang jadi Jadi kelemahan-kelemahan milenial Ini justru Basis literasi Di pokok-pokok persoalan Tidak mendalami Harusnya kan Lihat bagaimana Dari referensi buku Kemudian jurnal Kemudian survei-survei terkini Sehingga apa yang kemudian Di posting Itu nanti akan dibaca dengan Dialogis gitu Jadi bukan Tadi Katakan Zamzam itu ya Terima dan kemudian Share Mending Terima share Terima dan yakini Itu sebagai sebuah kebenaran Itu yang berbahaya Iya betul Yang itu yang kemudian Nanti akan Kontra-modera Kontra-salamet Iya betul pak Aduh saya jadi menemukan Kata kuci dari bapak Ternyata Juga disini ada Teman-teman stage manager pak Ade Apa ya Literasi itu sangat-sangat penting Untuk membentengi itu pak ya Untuk membentengi itu Karena saya jadi lucu pak Itu ada teman yang nyebarin Astag viruloh Biasanya gitu kan Atau viral 2022 matahari akan padam Selama 3 detik pak gitu Apa ini penting Sebarin ke info keluarga gitu Karena Karena kita minim Tadi kata bapak Refleksi Juga referensi Minim baca Jadi akhirnya Informasi yang tadi Kata bapak juga betul Itu bukan informasi masak pak Itu mungkin hanya berupa opini Atau apa Terus kita ketika imani Dan disebarkan Itu bisa jadi dangerous Betul sekali Betul sekali Iya 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 Betul Bapak saya ingin Ini kuliah nih Beliau ini adalah dosen saya Guru kita semua Moderasi Ini bisa dikupas mungkin pak Dari segi Berbagai macam keilmuan mungkin Iya Memang Moderasi ini kan Secara akademik Begitu ya Memang Walaupun ini dikritik Sebagai sebuah bentuk Simplifikasi Tapi setidaknya ini masih relevan Untuk kontek hari ini Jadi orang Cara beragama Dan Mungkin cara berbudaya Juga cara berpolitik Itu bisa dipetakan Ada yang disebut dengan Apa namanya Konserpatif Oke Konserpatif Ini cara beragamanya Orang-orang Di pedesaan Oke oke Yang sesungguhnya mereka Berpegang teguh Kepada Ajaran agama Cenderung memang Anti perubahan Oke mungkin Sangat mentaati teks Tapi Tapi dalam kontek Ini tidak membahayakan Karena mereka tetap Adaptif terhadap Berbagai budaya Tempatan Itu konserpatif Kemudian Yang kedua Yang fundamentalis Fundamental ini Di atas konserpatif Berarti lebih tekstual Pak ya Fundamentalis Nah fundamentalis ini Cara beragama Juga sesungguhnya Cara berpolitik Cara memahami budaya Juga masih relevan Yang kemudian Itu sangat Tekstualis Sesungguhnya Secara historis Mereka Ingin memegang teguh Secara murni Ajaran agama Oke berarti Kalau dari sudut pandang itu Wios Oh gepanya Cuma malah jadi Dampaknya kadang Tidak bisa menerima Informasi baru Dari luar Nah betul Itu kelemahan fundamentalis Jadi karena Sangat yakin Dengan ajaran Dan pemahaman dia Kemudian Menafikan Sumber-sumber lain Ketika menafikan Sumber-sumber lain Atau keyakinan lain Atau informasi terbaru Rela mati mereka itu Apapun Dan ketika ada yang baru Waduh apa ini Sesat gitu Konotasinya langsung Kesana Karena mungkin pencercapannya Ya teks ini ya Udah ini lurus Jadi di atas Fundamentalis itu Radikalis Jadi fundamentalis Lebih Dia mempertahankan Hal-hal yang Pure Usuli Nah di atas itu adalah Radikalis Jadi radikalis ini Lebih Dia Ingin mengubah Sesuatu Secara Revolusioner Oke berarti ini ada Berbau tindakan ya Pak Iya Jadi nanti kalau Fundamentalis dan Radikalis Aktif Bertemu dengan Kepentingan politik Itu yang kemudian Lahirlah teroris Oke Jadi itu Agak semacam Semacam rangkaian Memang sebetulnya Mungkin radikal itu Radiks itu kan Mengakar ya Pak Saya gak tau kok Di prakteknya Ya mungkin radikal itu Jadi semacam agresi Atau apa Pak Ada Ada itu Pak Ada Ada tindakan Membela sesuatu Yang dia yakini Secara teks Dengan Dengan ini Tapi dia juga ada Ada action Mungkin Pak Iya betul Jadi secara Asbabunuzul gitu Sebenarnya itu istilah Dalam Filsafat Jadi radikal itu Menguasai sampai Akar-akarnya Semua persoalan Jadi menguasai Sangat komprehensif Harusnya itu bagus Harusnya itu bagus Secara Linguistik Pak Iya Tetapi kemudian Ada pergeseran Ada pergeseran Dalam Perubahan sosial Politik Dan itu kemudian Menjadi Cara-cara Mengubah sesuatu yang Dengan cara Revolusioner Kalau perlu Dengan cara Kekerasan Nah sekarang Jadi terpetakan Ini Pak Duh Saya jadi Belajar banyak Konservatif Fundamentalis Radikalis Nah Kalau Moderasi itu Nanti dimana Berdiri Nah Itu Setelah itu Kemudian ada Moderat Radikalis Moderat Jadi bisa jadi Orang tadinya Sangat fundamentalis Sangat Tadi radikal Radikal dalam konteks Tidak mau menerima Sana sini Tetapi Prinsip hidup Keyakinan Dan diyakini Kemudian Bisa naik Menjadi Moderat Jadi saya tetap Tidak khawatir Ini masih Fundamentalis Kemudian Radikal Kemudian Konservatif Karena ketika Ia tercerahkan Literasi Makin tinggi Itu Akan Berkorelasi Positif Untuk Lebih Moderat Ini enaknya Sama Bapak Karena Bapak ini Praktisi Jadi memang betul Pak Karena kadang kita Malah jadi Sama Maksudnya Wah Dia emang masih Fundamental Mungkin kita jadi Justifikasi Sama aja Tapi kalau Lihat diksi Bapak barusan Enak sekali Maksudnya Oh gak apa-apa Itu masih Makom Bukan makomnya Pencercapannya Masih disitu Nanti juga ketika Ada pencerahan Dia akan tumbuh Mungkin perlahan-perlahan Jadi moderat Luar biasa Dan itu sangat-sangat Bisa ya Pak Sangat bisa Saya lihat Tulisan-tulisan saya Tahun 97 96 Wah Jadi malu sendiri Saya sangat Fundamentalis Tapi kemudian Perjalanan Pengalaman Hidup Pengalaman Berbagai bacaan Pergaulan Itu yang kemudian Kita akan Lebih Moderat Moderat Aduh luar biasa Ini panik menarik Saya malah jadi Pengen surat Pak Dulu kan saya sebelum Ke Darussalam Karena Backgroundnya Pondok Salaf Murni Tok Jadi memang Ya Sangat-sangat Tekstual Begitu Dan Memang agak susah Untuk Mencerna Informasi baru Dari luar Tapi Gak tau ya Berkah Darussalam Karena mungkin ada tema Moderatnya itu Pak ya Dan Yang diajarkan itu Moderasi juga sangat kuat Wasaton Wasatiyah Bagaimana kita selalu Balance dan seimbang Antara Ya tidak Tidak fundamentalis Tapi juga tidak Jadi liberal Akhirnya saya jadi Ringan Menerima banyak Pemahaman Tapi juga saya Memegang kokoh Apa yang saya yakini Jadi Karena dulu Saya juga ingat Waktu Pelajaran Bapak itu Tercerahkan banyak Tercerahkan banyak sekali Metodologi studi Islam Waktu itu Sama Bapak Nah ini Ini bagaimana Pak Ini Menyebarkan Bukan menyebarkan Pak ya Menginfluen Generasi-generasi muda Dengan dialog-dialog kita Ini supaya Teman-teman itu Jauh lebih Aware Terhadap Moderasi Karena biasanya Anak-anak muda itu Ketika dia punya Organisasi Atau punya Moto tertentu Atau golongan tertentu Dia Ada Berkobar gitu Bangga Dan akhirnya Senderung agak Ini bukan golongan saya Jadi yaudah Di Apapun Tindakannya boleh Betul Nah Saya juga punya pengalaman menarik Karena Darussalam ini Pesantren yang Moderat Bahkan langsung visinya Bagi saya Jadi strategi Strategi pendidikan Strategi budaya Darussalam itu Itu muslim moderat Ya Mukmin demokrat Muslim diplomat Masih hafal ya Cantik sekali Dan itu Bukan saja Dijargonkan Tetapi Pak Kiai Pak Irvan Hilmi itu Terasa sekali Dalam kehidupan Keseharian Nama-nama asrama itu General Sudirman Nyakdin Tapi ada Ashrafi'i Jadi Prinsip beliau kan begitu Lokalitas yang mondial Iya Betul sekali Nilai-nilai lokalitas itu Juga mondial Iya Dan itu yang disebut dengan Moderat Tidak ada Tidak mempertentangkan Justru ada Nilai-nilai titik temu Di sana Nah Oleh karena itulah Dan Pak Kiai Kemudian juga Dalam konsep Pengajian Diperkenalkan Semua madhab Itu bagian Cara-cara penting Makanya kemudian Menurut saya Untuk jadi Moderat itu Pesan Pak Kiai Baca Buku minimal Sehari Waktu itu Belum banyak buku loh Kayak sekarang Sehari Seratus halaman Masya Allah Luar biasa Kalau Pak Kiai sekarang Masih hidup Saya kira sekarang Pesannya Karena buku sudah banyak Baca sehari Minimal seribu halaman Iya Betul Pak Dan itu Pintu masuk Untuk kita Moderat Dan itu Saya kira Pesan Trindadu Salam Memulai itu Iya Betul Pak Luar biasa Dan kuncinya Nyambung ke Bapak Tadi Literasi itu Karena ketika Teman-teman punya literasi Punya banyak benteng Akhirnya ketika ada informasi masuk Tadi aku bilang di awal Ada new cortex Ada saringan Oh ini kayaknya Nggak sohi nih Aku nggak sebarin lah Ini kayaknya agak bagus nih Untuk motivasi baru disebarin Tapi kalau kita miskin literasi ya Seperti yang tadi Bapak bilang Nyambung juga ke Pak Kiai Dawah Bilhalnya beliau Wah kesaktiannya Terkenal karena banyak Baca buku dan keilmuannya Ya kita filter kita jadi aman Betul Jadi luar biasa Dan kita tidak Tidak mencemari media sosial Dan keseharian Dengan head speech Dan lain-lain Karena kita bentengnya bagus Nah selain itu Kita perlu wawasan Budaya Jadi penting Mengenal berbagai budaya Di berbagai daerah Contoh nih orang India Betul Bapak penelitian ke India itu Tahun berapa Tahun 2015 Sebelum itu ke Amerika Pak ya Amerika Luar biasa Saya ingin seperti Bapak Ini suatu saat nanti Amin Itu juga menambah Untuk kita lebih moderat Kalau di India Misalkan Kalau suka kan Acah-acah-acap Gitu ya Kalau pakai tafsir Indonesia Oh dia gak suka Padahal suka Oh iya Itu contoh Contoh Sederhana Tapi kalau kita gak tahu Dikiranya begini itu Padahal ini Iya gitu Betul Atau tepuk tangan itu Tepuk tangan Sekarang Tepuk tangan itu Dalam beberapa tradisi Kan berbeda Gitu ya Coba Tepuk tangan Dalam kultur barat Kultur Indonesia juga Itu sebagai bentuk penghargaan Ya reward Plus gitu Plus gitu ya Tapi kalau anda Datang ke Tibet Kemudian disambut dengan tepuk tangan Anda seperti Syetan yang harus diusir Karena tepuk tangan itu Pengusir Syetan Oh di Tibet itu Itu jadi Aduh katna itu Nah itu kan sederhana Penting Memahami itu Sama Sama gerakan Tetapi kemudian Beda makna Sangat penting Kita memahami Sehingga kemudian Kita tidak Tidak akan memaksakan Nilai yang kita yakin Tetapi lebih penting Memahami Itu contoh Tepuk tangan Tapi kalau misalkan Anda disambut dengan Lidah yang berjurul Menjulur Justru Itu namanya Welcome Oh kalau di Tibet juga Ini contoh penting Memahami apa Budaya Kan kalau kita misalkan Ke Maksudnya Kita meyakini Adat kita yang paling bagus Jadi ketika Wah ini Dia ngejulurin lidah Berarti ngelelewe Padahal dia Welcome Pak Ade nih Karena mau ke Everest kan Mau ke Everest Disana kan deket Tibet Harus Tahu kalternya dulu pak Nah itu Penting Jadi pemahaman Lintas budaya itu Sangat Sangat penting Untuk kita Literasi Lintas budaya Jadi seling Jalan-jalan Traveling Antara pesantren Antara pulau Nanti antar negara Amin Amin Terima kasih keragaman Tapi satu sisi Sangat individual Sangat individual Contoh Kita ngomong Keras-keras Gini berdua Dikit rumah orang Wah Mereka keluar Ngamuk Diam loh Masuk Padahal Bertetanggaan Dan itu Dan itu Saya rasakan Waktu di Australi Jadi Itu jam-jam tertentu Atau memang Tiap hari Tiap hari Gak bisa Kita semena-mena Seperti itu Di kita Jam Setengah Sepuluh malam Apa itu namanya Tahu Bulat Oh iya Pagi-pagi Tukang sayuran Bread Nanti datang lagi Tukang cilok Bread Dan tidak ada yang marah Sama sekali Itulah Toleransi kita luar biasa Luar biasa Di atas rata-rata Bukan tinggi lagi Dan itu sudah terberi Dari Gak tau dari asalinya Atau gimana Emang kita memang santun Ramah Emang betul pak Kalau lagi nongkrong Terus ada motor Cuma motor gandeng Yang paling seperti itu Ya jadi Mempelajari culture ini Selain kita punya literasi Yang bagus juga Penting sekali pak Ternyata Penting sekali Tapi bapak ini Ada-ada tidak pak Maksudnya Semacam Atau bapak mungkin Ada artikel khusus Atau Karena bapak ini Sering sekali Bikin karir ilmi Ada gak pak Yang khusus membahas Moderasi mungkin Di millennial Atau mungkin Perbandingan Moderasi Indonesia Dengan barat Mungkin ada Saya belum Menulis Itu Tetapi Kalau itu Misalkan moderasi Di kalangan perempuan Kayak gitu ya Menulis Moderasi di kalangan Antara umat beragama Itu kita nulis itu Termasuk sekarang Sedang mendokumentasikan Moderasi di kabupaten Apa Ciamis Tapi begini Karena Dunia digital ini Sekali lagi Dunia yang terintegrasi Yang sesungguhnya Yang sesungguhnya Bagi saya Dunia digital itu Harus jadi dunia nyata Artinya Apa yang kita praktekan Dalam dunia keseharian Santun Sopan Pemahaman budaya Yang memadai Tadi Maka Itu juga harus Tercermin Di dalam Kita hidup Di dunia virtual Aduh betul pak Berling Berjari-jaring Dengan yang baik Betul Karena memang Ini misterinya pak Saya gak tau kenapa Kalau kita punya media sosial Kita jadi Jadi The other personal gitu pak Kita jadi punya identitas baru Karena kita mungkin Bisa ngerekayasa Foto profile segala macam Ucapan apa segala macam Itu jadi penuh drama Terus Jangankan itu pak Saya satu orang Misalkan saya punya Dua media sosial Punya dua instagram Yang sekian account Dua-duanya bisa dibikin Karakter yang berbeda Itu jadi Makanya ini Barusan bapak ini Oh iya Kenapa kita tidak jadi diri kita Juga di media sosial Akhirnya kita bisa jadi Tetap jadi orang yang Moderat Apa Membicarakan hal yang baik Dan bermanfaat Seperti itu Betul Betul Mungkin Bapak Lebih tau Maksudnya ini faktor apa ya pak Kenapa kita jadi Jadi apa ya Di other personal Ketika Apakah karena Saya juga belum menemukan ini pak Ini maksudnya Kenapa orang Kadang kebanyakan orang tuh Apakah karena Didukung oleh filter Dan lain-lain Sehingga dia jadi Different ketika di media sosial Atau Kok jadi tidak semurninya Bibi-bibi ini Bibi-bibi ini Gini pas Punya facebook kok jadi beda Gitu Cara bertentunya itu Jadi 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 tidak Secara sosiologis kan gini ya Perubahan sosial pertama kan Dunia teknologi Diciptakan Betul-betul Untuk menjawab Tantangan kebutuhan manusia Oke Itu Kemudian Periode kedua Melengkapi Periode ketiga Justru Berbagai dunia teknologi Berbagai dunia Ekonomis Itu memberikan Apa namanya Kebutuhan-kebutuhan yang semu Itu Kebutuhan-kebutuhan yang semu Itu kemudian Membuat individu-individu itu Berimajinasi Pada sosok-sosok tertentu Oke Sehingga Ya kita jadi konsumtif Kemudian jadi Bukan menjadi pribadi diri kita lagi Aduh iya Tuh pak Jadi terserah Karena Artificial intelligence itu Dia hidup pak Jadi Kalau saya misalkan Beli sepeda Sepedanya Ya diem aja Maksudnya Sepedanya gak ngajak main Tapi kalau saya punya Ya mobile Internet Dia tuh Ngegelitik kita terang Notifikasi Kita greget pengen buka Nah buka ini Link ini Nanti akan muncul Link yang serupa Wah makin tertarik nih Vespa baru Karena saya suka Vespa ya Sebenarnya Tiga jam Empat jam Saya habisin untuk Scrolling Vespa aja Betul Jadi kita tidak punya Waktu untuk Be yourself itu Pak Kita jadi Ya itu Konsumtif Keinginan Ada yang baru lagi Baru lagi Karena dia hidup Ya Artificial intelligence Itu salah satu Piranti Menjerat kita Untuk Kita masuk dalam dunia Yang tidak sadar Oke Sehingga Pikiran dan Alam Hidup kita Itu dikuasai oleh Sesuatu sekali lagi Yang bukan Kebutuhan lagi Oke Betul Artinya kebutuhan Semu Dan itu Mendominasi kita Betul Sekali klik Kita apa Terus Nanti ya Itu Dunia digital Itu ya Notifikasi Kan datang terus Jadi Klik yang baik Untung Kalau klik yang baik Contoh saya klik jurnal Notifikasi jurnal Banyak sekali Masuk email Tapi begitu Klik yang negatif Itu juga sama Dan seremnya Internet gak peduli Orang ngeklik apa Dia terus aja Ngasih makan Itu yang jadi Yang jadi Menyeramkan Mungkin internet gak peduli Kalau orang saling Gontok-gontok Nah makanya Di episode 10 inilah Ini saya mengundang Ya Bapak Luar biasa Karena Wawasan literasi Segala macam Yang mungkin akan Membetengi kita Pak ini yang nonton Anak-anak buddha Yang tidaknya Karena kita Belum punya filter Masih Ada apa yang baru Gampang ini Gampang keinfluen Pak lah Masih Labil Yang baru itu penting Memang untuk update Informasi ya Tetapi sekali lagi Kita perlu juga Untuk Paham Di wilayah itu Jadi kembali Literasi dan Awasan lintas budaya Yang kuat Sehingga Menangkap hal yang baru Nanti kita Apa sih yang penting Apa sih yang Kemudian itu Menipu kita Apa sih yang Semu Sehingga tetap Kita jadi diri kita Jadi Aku jadi sekarang Menemukan keywordnya Yang pertama Literasi Yang kedua Bawasan budaya Culture itu Sangat-sangat Membantu kita Untuk Memfilter Apa yang kita serap Apa yang kita Cercapi Apa yang kita refleksikan Karena mau gak mau Apa yang kita baca Itu bisa jadi diri kita Ya Pak Betul Betul sekali Membentuk sekali Membentuk sekali Sangat-sangat cepat Bapak ini Saya ingin Kuliah lagi Pak ini Pak Mungkin Ada lagi Pak Bukan kuliah ini Bincang Karena kalau Bapak seminar Kan Mumpung ada disini Jadi saya ingin Menggali lebih banyak Kalau dari sudut pandang Apalagi Pak mungkin Yang moderasi Mungkin ada yang belum Bapak bahas Atau belum Pak sampaikan Ini dalam Pendidikan dan kehidupan Keseharian Seringkali bahwa Harus diakui Dunia pendidikan itu Juga menyumbang Tindakan-tindakan Yang tidak Moderat Makanya kemudian Identifikasi Mas Nadiem itu Mas Menteri itu Ada tiga dosa besar Dunia pendidikan Intoleransi Bullying Atau perundungan Kemudian Kekerasan seksual Ini tiga dosa Pendidikan kita Nah oleh karena itulah Kita sebagai pendidik Gitu ya Itu juga harus terbiasa Terbuka dengan Perbedaan pendapat Dengan anak-anak Gitu Kemudian Mengupdate informasi Itu penting Gitu Yang kemudian Yang kedua juga Dalam tindakan keseharian Gitu Jadi Terbiasa dengan Musyawarah itu Menjadi penting Gitu Mendengar Jadi kalau kita Anak-anak nih Kita contoh lah Kita kadang-kadang Juga gak moderat Bikin kursi Apa ini Kursi sekolah itu Langsung saja Kita pesen ke Apa Pesen gitu ya Pernah gak kita Survei Survei dulu Kita kasih ini yang model Cafe Ini model Ini model ini Kita tidak Kita Apa namanya Sebenarnya sudah melakukan Kekerasan 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 yang tidak Sadar Nah Hal-hal seperti itu Kita harus sadari Gitu Tindakan-tindakan yang Seperti itu Mendengar dan menghargai Ragam pendapat Itu penting Dan itu Menjadi fondasi Betul ini Aduh berarti Pendidikan Ya betul pak Ya misalkan Kalau misalkan Pengajar Ya tadi Kurang-kurang toleran Dan kurang wawasan Tentang moderasi Jadi Jadi bahaya Karena itu yang disuntikan Ke wawasan-wawasan Anak didik Dan murid Betul Itu yang jadi Karakter Dan jadi Tindakan lain-lain Betul Apa ya pak tadi Saya Semacam kehilangan Satu poin Keseharian Keseharian Misalkan dalam dunia Rumah tangga Suami dan istri Itu gak mungkin Karakternya sama Mungkin dulu Waktu pacaran Agak-agak ini Tapi nanti dalam praktek Keseharian itu Pasti banyak hal yang berbeda Nah ini saya harus kuliah Karena saya Ini kita nanti khusus Saya masih joblo Ini harus ke bapak Ini kuliah Nanti kita ngomong lagi Moderasi di tingkat keluarga Ya Pranikah Nanti kita ngomong lagi Pranikah Moderasi di Ini ruang lingkung Iya Betul sekali Dan itu karena itu Daily life ya pas Sehari-hari Sangat penting Sangat penting Dari mulai Misalkan nih Istri tidak senang Pedas Kita senang Bagaimana memindis itu Masakan itu Oh itu gampang Tinggal di Ini yang tidak pedas dulu Nanti menjelang Diangkat Kita kasih sambal Yang satu lagi Sehingga dua-duanya ini Tetap saling menghargai Lama-lama malah jadi senang istri Yang tidak dia senang Misalkan begitu Ya ini Aduh teman-teman Jadi gini Tadi mungkin teman-teman Agak pusing ya Dengan fundamental Segala macam Sekarang ternyata Moderasi itu Begitu sangat Praktis Siapa ya Betul Begitu sederhana masakan tadi Jadi bersikap moderat Itu sesederhana tadi Kalau misalkan pasangan Yang sudah menikah Sukanya Karena tadi pedas Berarti kita harus Gimana nih Menyajikan dua-duanya Secara ini Siapa tahu Nanti pasangannya Mungkin jadi lebih Malah jadi senang juga Nyobain Betul Betul-betul Tapi entry pointnya Tidak ada pemaksaan dari awal Tidak ada kekerasa Itu moderat Betul Saya jadi ingat Satu diksi Waktu kuliah Darussalam itu Moderat itu Seperti Kalau Allahu yarham Menyebarkan Seperti Akar gedang Lembut Halus Tapi Karena dia Kontinu Akhirnya Semacam Batu corang aja Bisa terbelah Betul-betul sekali Dengan kita Wah Dengan kaulan laina Kaulan karima Dengan merangkul Dengan Dengan masuk Dengan menginfluent yang baik-baik Itu juga lebih Mengakar dan kuat pak ya Betul-betul Daripada kita Memukul mundur Misalkan Betul Dan itu Riset Dari Robin and Judge Dalam dunia modern Dalam dunia bisnis Jadi Pelayan-pelayan Dan Dunia bisnis Di Jerman Itu dilatih Untuk moderat Walaupun Mereka tidak Publikasi Bahwa itu Adalah moderat Karena itu Yang bisa Meluluh Lantahkan Hati para Customer Itu Cara-cara Nah itu Cara-cara tadi Seperti itu Jadi Cara-cara dengan Pelan Lemut Tetapi kemudian Tadi laksana Pakai itu Dan itu Secara modern Jadi praktekan Robin and Judge Meneliti Dan itu Kemudian menjadi Model komunikasi Bisnis Di Dunia Barat Dan yang berhasil Menaikkan Income Berbagai perusahaan Itu Karena Moderasi Di perusahaannya Karena Kenapa jadi Semakin luas Karena ternyata Pentingnya Dari mulai Persona Makanan Hal negara Global Segala macam Ini Moderasi Adalah Sesuatu yang Sangat Ampuh Dan luar biasa Bukan Kalau saya lihat Fenomena beragama Kenapa mungkin Di Indonesia Itu sangat 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 Kuat Karena mungkin Dulu Kalau saya Gak salah Cara masuknya Islam ke kita Berbeda mungkin Dengan di Timur Tengah Karena dengan Culture Dengan apa Yangnya Kita Jauh lebih Kuat Lebih Islam Dengan Hitungan Cepat Itu Menguasai Berbagai Wilayah Di Indonesia Dan Kuat Kalau Misalkan Teman-teman Lihat Al-Andalus Islam Jadi Andalus Nasrani Lagi Al-Andalus Lagi Akhirnya Ya itulah Tidak Kokoh Karena Ada Pedang Yang Apa Yang Bermain Ada Ini Aku Terlalu Asik Menggali Keilmuan Dari Masih Lama Durasinya Cukup Setengah Jaman Luar Biasa Mungkin Ada Lima Menit Lagi Closing Statement Atau Bapak Tentang Moderasi Dan Alhamdulillah SMA Klus Darussalam Ini adalah Sekolah Yang Sangat Balas Dan Luar Biasa Ya itulah Kenapa Kalau Teman-teman Nonton Bintang Tamu Anak-anak Mereka Sangat Gagah Dalam Bidang Literasi Karena Alhamdulillah Di Pondok Kita Selain Kutubu Tulus Kuat Juga Digali Berbagai Macam Keilmuan Sains Dan Lain Mereka Bisa Balance Dan Belajar Bersikap Moderat Nah Bapak Ini ada Tidak Untuk Teman-teman Apa Apa Pentingnya Moderasi Lagi Mungkin Bisa Lebih Dikuatkan Pertama Menurut Saya Bahwa Yang Paling Penting Itu Kita Tidak Anti Perubahan Tidak Anti Perubahan Dan Kemudian Terus Menggali Secara Literasi Secara Literer Terhadap Berbagai Persoalan Kemudian Yang Kedua Kita Juga Harus Memiliki Wawasan Budaya Dan Dunia Juga Dengan Itu Semua Maka Kemudian Kita Sedikit Demis Sedikit Akan Punya Nilai Sikap Dan Perlaku Yang Moderat Begitu Nah Selamat Buat SMA Place Yang Juga Terpilih Menjadi Salah Satu Projek Pilihan Sekolah Moderasi Beragama Di Jawa Barat Kemarin Tahun Berapa Kita Tahun 2020 Yang Dikoordinasi oleh Kementerian Agama Dan Win Bandung Jadi Selamat Saya Lihat Berbagai Podcastnya Menunjukkan Bahwa Anak-anak Sudah Memiliki Literasi Yang Tinggi Dan Moderasi Yang Cukup Baik Melihat Dari Guru-gurunya Ada Bapak Ya Luar Biasa Kelas 10 Ngomongin Feminisme Ekologi Luar Biasa Keren Feminisme Ekologi Music Luar Biasa Film Jadi Bukan Sekedar Kajian Kitab Kuning Walaupun Nanti Kita Perlu Ngobrolin Itu Jadi Itu Saya Kira Kewitnya Dan Di Dunia Digital Jadi Dunia Nyata Dengan Dunia Digital Itu Juga Perilaku Kita Terapkan Yang Tadi Kuat Literasi Kuat Wawasan Kemudian Bertindak Yang Moderat Dalam Berbagai Persoalan Dan Kalau Ada Teman-teman Yang Maaf Masih Bersikap Fundamentalis Kekebetu Dan lain-lain Programnya Gak usah Macem-macem Kasih Bacaan Sebanyak Banyaknya Ajak Sering Jalan-jalan Nanti Akan Jadi Moderat Dan Nesantren Di Darussalam Aduh Bapak Ini Luar biasa Saya Yang Jadi Keasihkan Pengen Ngobrol Banyak Ini Pak Kita Informasi Apa NPLS Tanggal Berapa Tanggal 19 Oh Ini Pas tayang Kita Udah NPLS Santri Berarti Udah Kesini Daring Berarti Masih Daring Bagi Teman-teman Yang Kita Pas Naik Jadi Teman-teman Nanti Bisa Join Link Segala Macem-nya Juga Nanti Akan Dibagikan Selamat Bergabung Kita Akan Berkarya Bersama Belajar Bersama Dan Menyenangkan SM Bersama Bapak Haturnuhan Sukses SM Podcast Mencerahkan Untuk Semuanya Aduh Haturnuhan Sehat Selalu Baik Teman-teman Kita Ngobrol Dengan Guru Kita Semua Bapak Dokter Suma DMAG Luar biasa Sangat Menginfluen Kita Untuk Bersikap Moderat Mengingatkan Lagi Untuk Bersikap Terakhir Closing Statement Kalau Teman-teman Belajar Karate Biasanya Kalau Baru Sabuk Coklat Pengen Sekali Mukul Orang Tapi Kalau Sabuk Hitam Strip Tiga Biasanya Jauh Lebih Kalem Maksudnya Adalah Biasanya Orang Yang Pertama Kali Belajar Itu Jauh Lebih Pengen Pake Fisik Tapi Semakin Sakti Seseorang Biasanya Cukup Mandang Dan Lembut Itulah Kenapa Orang-orang Yang Keren Orang-orang Yang Sudah Nyampe Biasanya Tidak Perlu Berantem Cukup Dengan Tatapan Dan Hatinya Sudah Luluh Contohnya Seperti Mahat Baganti Sidartaga Utama Atau Our Prophet Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Juga Tatapan Dan Orang Lain Juga Menjadi Dengan Sendiri Itulah Kenapa Moderasi Adalah Senjata Yang Sangat Ampung Justru Ketika Teman-teman Mendominasi Mendobrak Dan Dengan Pukulan Kekerasan Itu Mungkin Aku Pikir Akan Bagus Diupgrade Ditingkatkan Lagi Ketikat Moderasi Sehingga Teman-teman Bisa Berdakwah Bisa Dengan Cara Yang Smooth Dengan Cara Wasapon Wasatiyah Dengan Cara Yang Modera Itu Aja Dipartes Kali Ini Aku Zamzam Wairukala Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh